Ya, perhatikanlah ini X per 3 ditambah 6 per X sama dengan 3 Ini adalah persamaan biasa, hanya perbedaan, hanya istimewanya Ini adalah pecahan, ini adalah pecahan Jadi ruas kiri adalah X per 3 ditambah 6 per X Dan ruas kanan itu sama dengan 3 Nah, untuk penyelesaikan ini kita selesaikan dulu yang luas kiri Caranya kita buat sebagai berikut Kita buat sebagai berikut Ya, penyebutnya 3 kali X, kalikan 3 X Kemudian pembilangnya X kali X X kuadrat 3 kali 6 18 Tandanya plus Sama dengan 3 Begitu ya Iya Kemudian kita lanjutkan ini Kita lanjutkan Bahwa 3 X kalikan dengan 3 Kemudian 1 kalikan dengan itu Karena kita mengikuti Mengikuti yang sebagai berikut Contoh misalnya begini ya Kalau 12 per 6 Itu kan sama dengan 2 per 1 Gitu kan Nah ini kalau kita kalikan silang 6 X 2 12 1 X 12 12 Jadi ini kita pergunakan Teorema seperti begitu 1 X 12 adalah 12 6 X 12 6 X 12 Juga 12 Jadi ini kita kalikan silang Seperti begitu Nah ini tadi Ini juga begitu Kita coba begitu ya Kita coba begitu Dan 3 ini kan berarti 3 per 1 3 per 1 Begitu Sehingga 1 kali X kuadrat plus 18 X kuadrat plus 18 Begitu Sama dengan 3 kali 3 X 3 kali 3 X Begitu Kemudian Kita lanjutkan 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat X kuadrat plus 18 Sama dengan ini 9 X Nah ini persamaan kuadrat biasa Persamaan kuadrat biasa Kemudian kita nolkan ya Kita nolkan menjadi X kuadrat Ini Minus 9 X Begitu Kemudian Ditambah 18 Ya Sama dengan Nol Nah menyelesaikan seperti ini Bisa salah satunya Bisa dengan berbagai cara Dengan rumus Dan juga dengan Pemfaktoran Pak Yud pilih yang Pemfaktoran Ini dapat difaktorkan Menjadi X Minus 6 Kali X Minus 3 Yang Sama dengan Nol Gitu ya Karena ini Minus 6 dengan Minus 3 Jumlahnya Minus 9 Hasil kalinya Plus 18 Nah sekarang Dua bilangan hasil kalinya Nol Kalau dua-duanya Atau salah satu Nol Ini disini begini Ini dua bilangan Yang pertama adalah X Min 6 Bilangan yang lain X Min 3 Nah sekarang Jika X Min 6 Itu yang Nol Begitu Jika X Min 6 Yang 0 Itu akan Didapat X Nya 6 Kemudian Kalau X Min 3 Yang sama Dengan 0 Maka akan Didapat X Nya itu 3 Nah jadi Disini Kita dapat Dua buah nilai X Yang pertama Yang pertama Adalah 6 Kemudian Yang kedua Itu 3 Nah gitu ya Jadi Tidak terlalu sulit Karena ini adalah Persamaan biasa Hanya mungkin Perlu Kita Apa Mengerjakannya Dengan Hati-hati Jadi kita ulang sekali lagi Bahwa Dari persamaan di atas ini Kita dapatkan X nya 6 Dan X nya Yang kedua Adalah 3 Begitu Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat